Intro Buaya muara yang terlilit bahan bekas di lehernya masih menarik perhatian dunia untuk penyelamatannya. Terakhir, seorang pemerhati reptil asal Australia, Matt Wright, sudah dua kali datang ke Palu dengan misi penyelamatan buaya. Sayang, dalam beberapa perjobaan buaya yang diperkirakan berusia sembilan tahun itu selalu lolos. Pada Senin pagi, buaya itu menampakkan diri di permukaan air muara Sungai Palu dengan ban bekas masih melilit lehernya. Belum berhasilnya penyelamatan itu kemudian menarik sejumlah pemerhati reptil lain untuk bergabung. Yang terbaru, Balai Konservasi Sumber Daya Alam menerima surat izin dari media luar negeri Discovery Channel. Namun izin itu hanya dalam bentuk pembuatan film dokumenter dengan menampilkan seorang pemerhati satwa liar, Forest Galante. Yang kita dapat dari sana itu dokumenter, itu makanya kami tim di sini, di lapangan kan prinsipnya KKH memberikan persetujuan. Tapi kami harus tahu bekerja dengan siapa, makanya nanti akan ada mungkin koordinasi lagi di sini kalau mereka tim sampai di sini kan. Jika dalam beberapa bulan seekor buaya di Sungai Palu itu masih dililit ban, Matroid berencana akan kembali dengan misi yang sama. Namun Mat akan menggunakan teknologi dalam menangkap dan membebaskan buaya malang itu dari liliton ban bekas.